Halo guys, selamat datang kembali di channel yang kurang bermutu ini. Di video sebelumnya, saya telah membahas cara membuat proyek baru dan membuat splash screen atau tampilan singkat ketika aplikasi terbuka. Di sana saya sudah membuat 2 activity yaitu main activity dan halaman 1 activity. Pada main activity, saya jadikan sebagai splash screen yang akan tampil di awal dengan durasi kurang lebih 500ms atau sama dengan 5 detik. Dan setelah 5 detik tersebut, activity akan dialihkan ke halaman 1 activity, yaitu halaman baru yang masih kosong yang akan kita gunakan sebagai webview atau tampilan utama aplikasi yang akan kita buat. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya ucapkan terima kasih buat kamu semua yang udah nontonin video-video di channel ini ya. Terlebih buat kamu-kamu yang udah subscribe ke channel saya, saya ucapin terima kasih banyak udah bantu saya buat ngembangin channel yang kurang bermutu ini menjadi channel yang lebih layak buat ditonton. Selain itu, saya ucapkan terima kasih juga buat teman kita semua yaitu i.s yang entah siapa namanya yang jelas saya ucapkan terima kasih banyak udah memberikan masukan agar saya melanjutkan tutorial sketchware sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Buat kamu yang baru gabung, silahkan tonton dulu video part 1-nya biar nyamuk ya. Nah, buat kamu yang udah ngikutin part 1-nya, langsung saja buka project sebelumnya dan alihkan main activity ke halaman 1 activity dengan mengklik bagian ini. Tapi sebelum beralih, saya mau hilangin dulu tolbarnya biar layarnya terlihat luas guys. Gak dihilangin juga gak apa-apa sih. Untuk nyilanginnya, kamu tinggal klik bagian sini, kemudian hilangin centangnya kayak gini. Kemudian simpan. Setelah itu baru kita pilih activity-nya. Nah, di activity yang masih kosong ini, kita langsung saja masukkan elemen web view yang ada di tabel sebelah kiri ini lalu kita geser ke bawah seperti ini. Nah, yang ini. Drag aja ke sini. Habis itu, kita pindah ke bagian event. Kemudian klik pada bagian on create. Lalu klik icon puzzle ini, kemudian pilih view. Terus cari blog web view. Yang kayak gini nih. Web view load url titik-titik. Kemudian drag ke atas blognya kayak gini. Terus isi blognya dengan web view 1 kayak ini. Nah, untuk url-nya bagi kamu yang punya blog atau website, silahkan isi dengan url blog atau url website yang kamu punya. Tapi jika belum punya, kamu bisa mengisinya sementara dengan url google atau url apa saja deh. Bebas. Misalnya untuk url google, kamu bisa tulis aja kayak gini. Atau url apa saja deh. Bebas. Kalau udah, sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Silahkan kembali ke tampilan awal, kemudian klik run. Dan kita buka aplikasinya. Oke, webnya udah tampil. Tapi disini masih belum selesai guys. Karena jika kita klik salah satu artikel kayak gini. Kemudian kita klik tombol kembali, maka yang terjadi akan seperti ini. Jadi, kita membutuhkan opsi lanjutan. Yaitu menambahkan opsi onback preset dengan cara klik ikon tambah ini. Kemudian kasih centang pada bagian onback preset seperti ini. Lalu klik tambah. Kalau udah, sekarang kita klik onback-nya yang baru kita buat barusan. Kemudian kita tambahkan blog. Lalu pilih control. Pilih if dnl seyang ini. Terus drag ke atas seperti ini. Tambahkan blog lagi. Pilih view. Kemudian cari webview.cangoback. Yang ini. Terus drag ke atas, masukkan ke sini. Tambah lagi blog view-nya. Sekarang pilih yang ini. Webview...goback. Lalu simpan di bawahnya seperti ini. Setelah itu, tambahkan lagi blog lainnya. Sekarang kita pilih komponen. Terus klik add komponen. Pilih dialog yang ini. Terus kasih nama komponennya dengan dialog atau D aja deh, biar cepet. Terus klik add. Jika sudah, sekarang cari blog dialognya. Kemudian masukkan urutan blognya seperti ini. Yang pertama, dialog set title. Tarik ke atas. Kemudian dialog set message. Kemudian ok button. Cancel button. Dan show dialog. Terus isi semua blog dialognya seperti ini. Untuk title atau judul, kamu bisa isi dengan keluar dan kolom message atau pesan bisa ikuti seperti ini atau apa aja deh, bebas. Selanjutnya untuk kolom ok button, silahkan isi dengan ya. Dan kolom cancel, silahkan isi dengan batal seperti ini. Kemudian kita tambahkan aksi ketika kita menekan tombol ok atau ya dengan menambahkan blog komponen. Kemudian, lalu pilih finish activity seperti ini. Jika sudah, silahkan kembali. Kemudian run. Harusnya ketika kita klik tombol kembali, halaman akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan jika kita klik kembali di halaman utama, akan muncul dialog keluar atau tidak. Oke, sekarang kita coba buka salah satu artikel. Kemudian kita coba klik tombol kembali dan... ok. Saat kita klik tombol kembali di halaman utama, maka akan muncul dialog seperti ini. Apakah kamu mau keluar dari aplikasi? Jika kita klik batal, maka aplikasi akan tetap tampil. Tapi jika kita klik ya, maka aplikasi akan ditutup. Oke, jadi seperti itulah tutorial webview saat ini. Demikian tutorial Skateware part 2 ini tentang membuat webview. Semoga pembahasannya mudah dimengerti sama teman-teman semua. Jika ada yang kurang dapat dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.